Intro Oke 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 Anwar Gede gimana? Aan. Bapak hari ini maco banget Iya dong Yee keren rantainya dari kaleng biskuit Mas Asi Ngomong-ngomong kalo ngeliat Anwar lo kan selain Horse, pelawak Lo kan chef juga kan? Dulu awalnya chef Tapi kan jarang itu chef yang cowok Chef Anwar gak ada Adanya chef Cecep, Chef Rudin Chef Anwar Enggak maksudnya kan biasanya tuh kalo chef itu kan Iya Enggak kalo sekarang tuh udah banyak banget yang chef itu namanya laki-laki Masa sih? Iya banyak sekarang malah sekarang orang kalo Kalo cooking demo kalo masak depan penonton Itu lebih demen yang laki Coba, coba, coba Gue mau inget-inget Coba ibu-ibu yang ada di rumah kita inget-inget Chef-chef cowok siapa-siapa aja ya Coba kita liat nih Wah Chef Juna Chef Juna Kenapa lo ngeliatinnya gitu Chef Juna? Lo kenapa ngeliatin Chef Juna gitu? Ya emang bener Karena dia pernah kerja bareng sama dia galak orang yang ngulutnya pedes Lo pernah kerja pengalaman dimarahin? Enggak, dulu pas standard lagi lomba bukan dia yang juriin yang lain Untung aja ya Kalo dia kalo gak suka makanan orang nih cuh Gilep aja Kalo emang ngerasa yang gak enak Gitu gak buang Ada lagi coba juri-juri yang ganteng Gini Kenapa kok ini gitu Dulu aku pernah bikin masakan Dia ngomong aja This is terrible Terrible tuh kayak gak enak gitu kan Terus disgusting Makan aku udah disgusting Disgusting kan menjijikan Menjijikan ya Gitu aja semangat ini kayak ibu-ibu Ya bukan gitu emang ada lagi ya Emang dia ngejuriin Oke kita panggil ini udah Chef Arnold Hei ada lagi nih Adrian Iskak Oh Nah ini tuh kalo ini terkenal dengan teknik memasak molekural gastronomi Bener ini dia best banget dia pelopor yang menciptakan makanan-makan dengan teknologi yang canggih Lo udah pernah ketemu dia? Udah Galang gak? Dia biasa aja dia lebih friendly dan welcome Oke Oh Ada lagi nih Oke Edwin Lau Nah Ini Chef terkenal dengan masakan-masakan yang healthy food Masakan-masakan untuk orang diet gimana caranya masak enak tapi untuk orang yang sehat gitu Sehat Masakan yang Sehat Sehat Tapi ngomong-ngomong Chef laki-laki Dari semua ini sebelum lu itu ada Ada pelopornya Ada pelopornya Ada pelopornya Ada dong Siap? Ada dari kecil aku sama Mama Ami udah nonton dia terus Kenapa sih? Dan dia tuh legenda Chef di Indonesia Chef dulu? Dia mah senior sebelum ada Chef Yuna, sebelum ada Chef Arnold, sebelum ada lu Bu Siska Dia sudah malah melintang Cowok 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 itu bapak Pada pemarah dia kenapa sih pada kayak kenceng banget gitu Dan kita akan balikkan, ini dia Mas Runi Hoi Runi Hoi Runi Aku mau bilang dia hebat banget dong Mas Runi jarang banget bintang tamu ngomong dia hebat, kenapa kok? Ini waktu saya demo-demo dia tuh selalu hadir di demo-demo saya Oh ya serius Demo dimana? Di Senayan? Lu kan? Oh demo masak Oh demo masak Ini saya beli itu punya program dulu yang ada di mobil-mobil suka masak Ada di mall, ada dimana aja Anwar tuh selalu ini, selalu follow Facebook waktu itu ya Iya Ada jadwalnya Anwar selalu datang paling depan Duduk, Anwar nge-fans, dari dulu nge-fans pengen belajar resep-resepnya loh Iya, duduk paling depan selalu loh Eh jangan salah loh Ini gosip, punya gosip Satu resepnya Mas Rudi itu paling mahal Nih Wow Gitu Satu resepnya Mas Rudi itu bisa 50 juta lebih Jangan takut sebuah Jangan takut sebuah Kalau misalkan itu berkaitan dengan masakan Indonesia dan kita memajukan masakan Indonesia Apa aja saya kerjakan gitu Tapi kalau saya dibawa ke untuk masakan lain itu saya sedikit berpikir karena apa Imagenya memang dari awal saya maju ke apa ya istilahnya sebagai chef yang seperti ini Itu tujuan saya untuk masakan Indonesia Masakan Indonesia Wah Sebelah resep Nusantara Betul Iya Jadi udah berapa resep sih yang Mas Rudi bikin udah ngejual berapa resep udah bikin berapa resep pasti banyak banget ya mas ya Kalau dilihat resepnya saya gak begitu ingat tapi kalau mau dihitung episode-nya bisa sih Saya sekarang pas 30 tahun di TV non stop ber 30 tahun di TV world Saya masih chef pertama ya Dari tanggal 22 Juni 1990 Masih dekoder waktu itu saya sudah tampil dan jumlah resepnya berapa ya kalau dihitung satu Misalkan satu minggu ya satu kali tampil ada tapi beberapa yang ada lima tahun yang dua kali tampil dan sekarang ini sudah tiga atau empat tahun dan dua kali tampil setiap minggu Mungkin sudah ribuan resep kali Betul Wow ribuan resep Tanya emang suka masak itu dari nomor berapa gitu Saya dari kecil saya itu gini saya pandai memasak karena lingkungan keluarga ayah saya itu pandai masak semua termasuk ayah saya Nah ayah saya itu jenis masakannya itu yang memodifikasi masakan karena dia sudah dari kecil juga sudah pandai memasak Karena orang tuanya itu sudah memberikan pelajaran kepada dia Seanak laki-laki itu kebanyakan merantau nantinya jadi dia harus dibekali dia pandai memasak Nah di keluarga ibu saya ibu saya kebetulan yang pandai memasak Jadi dari saya lahir kecil ngek gitu ngeliat semua orang pada banyak berbisnis bidang masakan di keluarga saya gitu Masak Dan saya Pelaga dari ibu katanya Dari ibu dari keluarga ayah saya juga Terus kemudian saya waktu itu ada di SD ada pramuka ya Apa yang paling rendah itu siaga atau penghalang ya? Siaga Siaga baru penghalang Nah itu waktu kelas 3 SD itu ada perlombaan masak se Jawa Timur ya waktu itu saya tinggal di Surabaya kan Siapa yang mau ikut kata guru Ah saya saya mau saya berasa bisa masak karena kakak saya tuh suka nitipin uang nanti pulang sekolah kita masak nasi goreng ya masak ini ya gitu ya Oh mau 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 saya ikut menang loh Raffi juara 1 Dapat hadiah gak waktu itu ikut ga? Ya ya dapat hadiah senang-senang aja Pertama kali masak belajar resep apa? Ingut gak? Saya itu dari kecil ya kalau makan agak sedikit susah tapi ada makanan favorit-favorit saya seperti ikan Ikan yang digoreng gue dan telur ceplok kayak gitu-gitu nasi goreng itu ya waktu masih kecil-kecil itu kalau ada Ada itu aja, gitu saya ada sedikit rangsangan untuk mau makan Terus ditambah lagi, sambil melihat binatang gitu ya Biar lihat Anwar Anwar juga seneng masukin lihat binatang Enggak, saya pas lagi ngomong, pas ke binatang sih Enggak, maksudnya sama Anwar, ditemenin Tapi kalau pertama kali, masak resep apa? Ya itu, karena saya itu penasaran, ini nasi goreng gimana bikinnya sih gitu ya Nah itu saya itu kalau kecil itu kalau buat orang Jawa apalagi di sana ya Kalau saya itu kalau ada makanan selalu saya cium dulu Itu buat orang Jawa itu agak sedikit tabu kan Bisa aja dia, ini kayaknya basi nih Nah tapi saya itu dengan ada yang mencium itu Saya, oh ini ini gurih, ini ada aroma, ini apa bumbunya ini Ini ketahuan Jadi pertama saya memasak, yang memasak ya Kalau nyeplok kan menggoreng ya Nah itu adalah nasi goreng Dan saya kalau masak waktu itu tunggu lihat kanan kiri gak ada orang Saya naik ke kitchen setnya, saya nyalain, saya jongok disitu Karena kan gak, badannya gak nyampe ya Ya memang ini hebat untuk Mas Rudy Hayrudin itu salah satu legenda masaknya Indonesia Kopi atau chef masaknya Indonesia Rudy Hayrudin Terima kasih Nah aku punya pertanyaan lagi nih Kan biasanya itu kan kalau masak itu identik dengan perempuan, cewek Pernah gak sih orang-orang pada underestimate Kok cowok masak atau gimana gitu Kalau di jaman saya itu agak sedikit bertubi-tubi ya Pasti itu ya Kalau sekarang kan sudah jadi profesional ya Ya saya waktu itu sebetulnya bukan cita-cita juga sih Terus bukan cita-cita apa, kesenangan aja Jadi saya tuh Cita-cita jadi apa dulu Mas Rudy? Jadi dokter Oh jadi dokter Dari SD Lulus SD ditanya mau jadi apa? Dokter Lulus SMP dokter Lulus SMA dokter Tapi begitu Kuliah? Kuliah saya ambil kedokteran kan Waktu itu masih sepenmaru zaman saya kan Pinter loh Maksudnya ambil kedokteran dulu Ambil kedokteran, pilihan keduanya Apa ya saya bilang itu pertanian aja Yang lulus malah pertanian Apa saya masaknya aja nih Yang saya kembangin gitu pada saat itu Iya Sama kayak Raffi juga pengen jadi dokter ya saya Juga jadi dokter ya Terkandungan aku tadinya Pernah gak sih Dulu Zaman dulu kan memang chef kan sedikit ya Yang cowok Betul Pernah gak sih dibully gitu Di Apain kamu masak Kayak perempuan Kamu gak harus itu Laki jangan di dapur Itu kan pasti Karena itu juga salah satunya Jadi kita ingin membuktikan bahwa Ini adalah profesi gitu Bukan kita Suka memasak karena kita apa gitu ya Karena ini adalah Bisa menjadi suatu profesi Kalau kita tekunin banget Nah Karena bullying-bullying itu Sebetulnya acuan juga Saya ingin menunjukkan nih loh Kalau kamu Pernah membully saya Ini bisa menjadi profesi yang baik gitu loh Bisa menghiburkan banyak orang Jangan salah Chef-chef itu bisa Jadi kaya raya Satu resep 50 juta Yes Amin 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 Ibu-ibu Kalau mau beli Kalau mau beli resepnya Mas Rudy Silahkan DM aja langsung Instagram Sekarang lihat di Instagram aja Itu bisa diambil buat restoran Sudah siap saji kok itu Siap banyak yang dikelasnya Gara-gara ada Instagram Jadi jualan resep kurang ya Hahaha Ini berarti bener ah Pada masanya waktu itu kan Chef gak banyak Mas Rudy Chef termahal di Indonesia Semua Chef Arnold Chef Juna belum ada apa-apa Belum langit Semuanya pengen dimasakin Mau pejabat Mau orang-orang top Pengen dimasakin Mas Rudy Enak dimasakannya Enak Coba ya Dulu kan sering banget ini Dulu aku tuh di depan ya gini Kalau di mall nih ya Ini paling depan Ini paling depan Tunggu aja ibu-ibu aku dari rumah tuh Lu ternyata ada mental Dari penonton juga ya Hahaha Terus ngeliat nih Chef Rudy masak Aku tuh paling depan Terus suka ada yang namanya buat tester kan Abis itu saya masak ada deh Tim-timnya bagi-bagi makanan aku makan Terus aku bawa banyak buat Bawa orang rumah Iya Bawa makan makan Itu alasannya aku yang bagiin ya Gitu dia Padahal dibawa pulang Kamu bawa pulang Kamu gak bagiin Diku aduh Kacau Aduh Tapi memang yang namanya Seorang Rudy Hai Rudin itu Tidak akan pernah lepas Dan tidak akan pernah kita lupakan Amin Dari dunia masakan Disini kita akan bahas Keahliannya Mas Rudy Selain masak Mas Rudy bisa apa lagi sih Apakah Mas Rudy bisa akrobat Jangan kemana-mana lebih oke bos Siap bos Mas Rudy ini selain masak Hobinya apa lagi sih Dan bisa nya apa lagi sih Mas Rudy Kita tuh pengen tau deh Sisi lainnya Mas Rudy Hai Rudin Bersama dengan hobi masak itu Seluruhnya saya seperti tadi dibilang Saya itu kalau disuapin Kan agak suka Susah makan waktu kecil Kalau dilatih binatang Itu sudah bengong aja Itu makanan bisa masuk terus Kat Nah bersama dengan itu Saya punya hobi Atau kesenangan Memelihara binatang Sampai hari ini Ya Alhamdulillah Kucing Apa aja binatangnya Kalau kucing rescue ya Kucing saya tuh semuanya Satupun satu ekor pun Tidak ada yang beli Jadi betul-betul yang Kasusnya berat Yang dibawa ke tempat saya Jadi kalau ke rumah saya Itu kucing-kucing yang kasusnya berat Ada berapa banyak kucing? Ada 40 ekor 40 ekor Itu kucing-kucing yang memang Maaf yang mungkin kelaparan Atau mungkin dia kenapa Bukan kelaparan Kasus ya Kasusnya seperti contoh yang Paling viral Itu yang diikat karet Dikat karet dari kecil Sampai paru-parunya menyempitkan Oh ya Allah Terus ada yang matanya dicongkel Ada ekornya dibakar Ada yang terlindas Dan sebagainya Pokoknya kalau kasus berat Selalu dibawanya ke rumah saya Pahalanya Pahalanya tapi luar biasa Ya kalau yang aku tau ya Kalau Mas Rini Selalu kerjaannya berkaitan dengan Memasak Dari Apa tuh Staff redaksi majalah Masak Manager restoran Terus pernah jadi Penye radio juga bener Oh iya Dulu waktu bersamaan Ya sebelum ya Sebelum saya mendapatkan tawaran Untuk program masak Saya tuh pernah Siaran radio Apa Bersamaan ya Jadi sebelum Terus masuk Masih tetep bersiaran Tapi program saya kan live kan Ya Karena radio kalau live enak Jadi waktu itu Bongkar-bongkar kulkas gitu isinya Jadi ibu-ibu yang mendengarkan hari itu Kulkasnya boleh dibongkar Dikeluarkan Terus mau dimasak apa Nanti saya kasih tau Coba sekarang dong Sambil Sambil kita masaknya jadi penye radio dong Aku udah pernah dengerin Mas mau lihat Aduh udah lupa Aduh siaran di radio oke bos Aduh Halo semuanya Apa kabar Para pendengar radio oke bos semua Gimana hari ini Sudah masak apa Hah Belum masak Ini udah siang loh Kau belum pernah masak Ayo sekarang Mumpung ada saya disini Bongkar Atau buka semua kulkasnya Dilihat ada apa disana yang sisa-sisa Yang ada yang udah jadi fosil Yang dua tahun Kuarin semua Itu nanti akan bisa menjadi masak Masakan atau hidangan yang enak Ayo sekarang bongkar-bongkar Saya tunggu ya Wah Wah Kita masuk dulu lagu Masuk dulu lagu Iya bisa Kalau yang denger masak-masaknya Terus ibu-ibunya instruksi di rumah yang ngikut-ngikuti Iya Nanti dia telepon Mas Rudy aku ketemu ini nih Wortel cuma separoh nih ya Ini ada mentimun yang paling parah ada dong Apa tuh? Ini kornet separoh ada agar-agar dua Ini mau dibikin apa? Agar-agar kornet Loh saya bisa aja Oh bisa dong Bisa aja gitu Mau makan mau nah Mas Rudy mah apa aja bisa Jadi kalau keluhan-keluhan orang mau ada apa-apa Om Rudy yang tinggal bikin-bikin Iya Ini ibaratnya lah Kesulatnya para koki Tapi itu seru loh acara itu Barusan aku ada dapet SMS Apa katanya? Katanya ada yang mau kesini mau nagih utang sama Mas Rudy Ah punya utang kali nih Utang saya Aduh Merasa gak pernah punya utang Ini pasti kalau utang kayak gini kayaknya binatang ya Saya kadang-kadang suka lupa sama binatang Masa kalau beli Udah kembaliannya udah kembalian belum Ini utangnya bukan Ini Bukan apa? Ini utangnya katanya waktu Mas Rudy jadi juri Pernah utang sama pesertanya Ayo Pernah apa? Utang sama peserta Nah gak dulu sering jadi juri ya? Utang uang Ya gak tau nih orang-orang lagi Saking banyaknya perlombaan kali Ya Jadi berhubungan sama orang yang punya utang Sering jadi juri kan pasti? Kalau saya juri langsung ya dalam arti kayak ditonton orang mungkin saya enggak ya Karena ya ada satu hal gitu ya Tapi kalau jurinya untuk memeriahkan suatu acara oke gitu Kalau gitu tapi inget kayak kayak ada hutang nih Iya saya takutnya bener loh Takutnya bener Takutnya bener Iya maksudnya hutang apa ya? Tapi punya gak pernah lupa gak gitu? Ini aku panggilin nih ya Coba mana nih? Coba panggilin aja Abus Ibu-Bus Silahkan yang merasa Tapi kalau dia kalah minta menang saat ini karena Apa? Juri itu punya hak yang tidak bisa diganggu-gugang Oke oke Kalau dia pernah kalah harus Oke Bowo-Bowo Siapa yang merasa dihutangin sama Rudy Hayruddin silahkan Masuk dan tagih langsung ke orangnya Kau kajarinya Itu jadi penjaga langsung ke orangnya Kau ketawa 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 Ini bener jadi pelacaran gue. Apa kabarnya Mr. Sarmento? Halo. Apa? Sepatunya mentereng banget. Wih. Sepatunya. Sepatunya mengkilat banget abis dilaminating mas. Kakak Jeremy emang bener? Mas Todi pernah ada hutang sama anda. Hutang apa ya? Sepertinya sudah lupa. Apa hutang apa? Saya kan dulu lomba masak saya menang antar presenter. Terus? Kan di acaranya selera Nusantara waktu itu. Belum dapet hadiahnya ya? Tahun 2001 atau 2002 gue lupa. Belum dapet hadiahnya? Iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Mumpung ketemu. Sekarang ketemu. Sekarang ketemu. Mau naginya apa ya pak? Ya. Mau naginya apa ya? Ya biasa biar kita kerjasama lagi. Rani. Raja Remy. Raja Remy ini dulu pernah ada kerjaan bareng dan deket banget sama Mas Rudy ya? Oh saya tau. Suatu malam. Aku tau banyak tentang dia. Mau kita buka-bukaan disini. Ada rahasia apa suatu malam? Oh ada suatu malam. Lu ceritanya panjang. Dia kan pinter banget menaikan ini ya. Tapi yang jelas gue kangen loh. Lama gak ketemu. Apa kabar. Jadi kalian sering nongkrong-nongkrong bareng? Bulu. Program bareng dulu jadi? Bukan. Lagi ngelayap di Sarina. Kalau Mas Rudy ini kan selalu konsisten. Masak dunianya masak masak masak. Tapi kalau yang satu ini yang berbaju pink itu. Ini labil loh. Labil. Kalau Mas Rudy ini stabil dari dulu sampai sekarang jadi chef terkenal. Ini dulunya presenter lah bukan presenter. Anak anchor. Anchor. Sekarang jadi kadang pelawa kadang ini sebenernya nyanyi. Nyanyi. Enggak sadar liat cermin dong yang ngomong. Suka dukanya Kak Jeremy untuk jadi anchor ceritain Kak. Dulu kan bikin materi sendiri. Subuh. Subuh gimana ya ceritain Kak? Subuh. Iya dulu aku mulai awal karirnya itu. Dulu subuh jam 3 subuh udah dijemput. Terus pernah mobilnya yang jemput aku ke cemplung dalam danau. Dekat rumah gue ada danau. Sopirnya ngantok mobilnya cemplung. Terus? Terus gue gimana? Jadi gak siaran dong? Siaran langsung zero tolerance. Buat siapapun juga. Iya saya juga pernah 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 itu. Tidak ada toleransi dengan siapapun juga namanya siaran langsung. Lo mau gempa bumi, mau tsunami, mau apapun juga gak ada toleransi. Lo harus bagaimana keluar dari bencana itu. Iya akhirnya apa? Cari ojek malem-malem ojek pengkulan. Belum ada online zaman dulu. Iya iya iya. Yaudah lah carilah sudah. Udah 100 ribu lo sampe di Gato Subroto ya. Akhirnya nyampe. Mau nyampe gitu loh. Tapi itu materi Kak Jeremy dulu kan kalau anchor kan. Iya betul kita jadi reporter juga. Benar. Tidak langsung datang siaran selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jeremy itu itu by process. Gue denger itu. Jadi reporter dulu. Eh kamar mayat RSCM itu gue udah bosan. Gue sering kesana. Kamar mayat. Kamar di dalam kamar mayat. Itu tes pertama kali lo. Sanggup apa enggak? Harus begitu tesnya. Lu liat gitu mayat-mayat disitu lo. Datain itu. Itu korban perkosaan. Itu korban pembunuhan. Korban ini, korban ini. Lu harus tau. Ospek pertama kali. Jadi reporter harus begitu. Jadi reporter jaman dulu gitu. Sekarang mau usah cantik semua. Tapi ini ya langsung tesnya memang lebih serius ya. Iya dan langsung di depan kamera di area yang TV bersangkutan ya. Apa-apa? TV apa? TV di kepenceruk lah udah. TV bersangkutan. TV yang maksudnya di area-area TV yang bersangkutan. Bersangkutan. Maksudnya TV misalkan. Bersangkutan. 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 Apa sih? Bersangkutan. Aduh. Tentara. Oh 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 oh. Now we keep in turn it low. And then we start it right soon. Oh. Gak apa-apa. Ini apa ya? Oh pemenang hari ini. Ini suka ngagetin ya di sini ya. Pria konsisten. Oh ya Allah. Kalau konsisten gue gak deh. Benar-benar. Oh iya sih. Ini emang hidup gue selalu konsisten. Konsisten fokus ternyata gue. Tadi. Tadi. Ada ngomong apa tadi Mas Rudy? Apa tuh? Tadi. Kenapa sih? Apa ya? Bersangkutan. Kenapa? Bersangkutan. TV-TV yang bersangkutan itu meng-casting kita itu di arealnya mereka sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan Jeremy kan TV-nya lain dengan TV saya waktu itu. Oh iya. Jadi. Terus. Apa ya? Ini kok jadi berantakan sih? Ada apa sih? Tau. Ini ada apa ya? Aku juga kaget. Ada apa sih Jeremy? Tau nyangkut dimana tadi. Aku pikir. Tau nyangkut. Aku pikir. Kajar Emi ini kalau gak salah aku pernah denger ceritanya waktu pas kedusuhan waktu itu. 98. 98. 98 kerusuhan 98 sampai turun ke lapangan. Ya. Hampir maut kan. Maksudnya keadaan apa? Clean the stroke ya? Bukan bukan clean the stroke. Perang lah. Ya apa sih? Maksudnya demo. Makar-makar apa-apa kajarnya ada disitu kan? Harus masih... Iya. Dengerin ceritanya nih. 98 kamu umur berapa? 98? Iya. Umur 5 tahun. Masya Allah. Sampai pernah ditodong pistol bener? Pernah juga. Pernah mau kena tsunami juga bener? Pernah. Ceritain semuanya kak. Ini gimana perjuangan. Jadi waktu awal-awal karir itu peristiwa besar yang terjadi di negara ini tuh. Kerusuhan Mei 98. Aku ditugaskan sebagai reporter. Kamu pergi. Liput suasana di sekitar Selipijaya. Dan sebelahnya ada ***. Itu tempatnya tuh. Itu tempatnya banget ya? Iya. Betul. Dan itu harus monitor. Jadi dari itu malnya dari utuh sampai bakar-bakaran. Dan banyak korban mati disitu. Pikir udah selesai disitu udah. Gue balik kantor gitu. Lanjut lagi ya. Menuju ke Citara lain di perempatan situ. Udah rame udah mulai baku tembak. Lu menuju kesana. Aduh mati gue sama kameramen. Liput lu sama kameramen? Gue selamatkan diri sama kameramen aja. Dia tiba-tiba tembak. Gita masuk di got depan Citara lain. Antara Trisakti dan Citara lain. Itu kan ada kali. Gue masuk disitu berdua. Gita ngumpet aja di dalam sini. Jadi aman. Tiba-tiba. Tiba-tiba kena peluang. Ada yang pernah nodong pistol juga? Kalo nodong pistol itu hampir. Tapi itu waktu di Timur Timur. Tahun 99 setahun berikutnya. Sementara mau live. Live report. Tapi harus dilaporin tuh keadaannya? Harus. Tapi harus profesional. Dalam kondisi apapun juga harus profesional. Tsunami. Tsunami juga. Harus gelap kudus tsunami aja. Aku tugas selama 10 hari disana. Jadi live tuh kita liat tuh banyak bergelimpangan dimana-mana. Tapi gak nyesel kah udah pengorbanan segitunya. Panjang-panjang. Akhirnya harus melepaskan diri jadi seorang reporter. Ini juga legenda reporter anchor Indonesia. Jeremi Teti. Ya kalo dibilang menyesal ya. Gimana itu kan passion saya dari kecil kan. Seperti dia mau pengen jadi safe dan segala macam. Akhirnya belok kiri belok kanan kan. Nah saya juga begitu. Belok kiri belok kanan ya biasa lah. Jadi jurnalis kan penghasilannya begitu-begitu aja. Kan haji bulanan. Ya sebulan lu lakunya segitu udah terima aja ya. Dan juga Jeremi Teti kata terlihat banget perbedaannya. Dari dulu dan sekarang. Apa-apa aja kah perbedaannya. Jangan kemana-mana kita akan liat transformasinya. Tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Kalo Mas Rudy Ayrudin gak pernah berubah. Wajahnya tetap awet muda dan begini-begini aja. Tetap keren. Kalo Kak Jeremi tuh banyak berubah loh. Mas. Ada jenggotnya. Kadang ada, kadang gak ada. Rambutnya udah semakin tebal. Ayo dong. Penampilannya sekarang berbeda. Kalo dulu kan kita ngeliatnya kan sebagai anchor kan pake. Pake jas. Liat dong funky banget. Sekarang lu sepatunya. Sepatunya neci. Sepatunya di laminating biar bersih. Tapi gue dateng ke rumahnya Kak Jeremi. Wow bajunya emang baju buat tampilnya tuh rapi banget. Kita liat foto-fotonya. Jeremi. Sep. Wow ganteng lu. Mana? Itu. Itu gue SMP kelas 2. Ganteng banget gak? Lo masih inget ya. Iya gue SMP kelas 2 ini. Iket pinggangnya model. Itu baju nih di pasar Cibubur. Kan ikut pramuka Gambore Nasional. Asia Pacific gue kan ikut. Pertama kali dateng ke Jakarta tahun 80. Naik kapal laut. Iya. Naik kapal laut dari Kupang sampe ke Surabaya. Terus naik kereta ke Jakarta. Oh ke Cibubur. Terus ke Cibubur. Begitu cerita. Panjang ceritanya ke Jakarta. Bagus banget tuh. Berarti perjalanannya panjang banget. Ini siapa? Ini gue nih udah tahun 90an. Kau beda banget. Ikuti tenaga dalam gue. Satria Nusantara. Makanya gue malu. Santet gue gak kebakalan kena. Oh gitu ya. Jadi Kak Jeremy tadi liat dong. Gayanya maco banget. Keren banget. Ganteng. 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 Oh iya iya. Sebentar dulu. Yasa. Mau mungkin dia. Apa tuh. Isi lagi. Selamat. Isi lagi. Amin. 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 Tapi keren loh Kak Jeremy ini. Emang dulu cita-cita jadi apa sih anchor bener? Kalau emang dari kecil tuh. Pengen jadi reporter. Karena ada cuma satu TV. Kan kita cuma fokus nonton TVRI. Masih hitam putih. Bayangin aja. Kalian kan tidak alami TV hitam putih. Oh kita udah alamin ya. Nonton TV tetangga juga. Jadi fokus tiap hari betul. Nonton TV tetangga. Saya alami acara hitam putih. Lebih keren loh. Wih. Gaya Jok. Umur berapa ini? Ini umur 21. Kalau gak salah ke Borobudul pertama kali. Masih kuliah di Jokowi. Betul. Ambil jurusan apa? Aku. Jurusan menuju ke Kaliurang. Aku kuliah South Pole dan kuliah broadcast. Oh broadcast juga ya. Jadi aku fokus pengen jadi penyiar sih. Tapi dulu memang jaga image banget ya dulu ya. Iya iya. Karena anchor kan harus jaga image kan. Jangan tanya. Jangan aneh-aneh. Temanku aja pernah. Ada satu cewek penyiar. Angkatan pertama juga namanya Brigita Priscilla. Dia kan bapaknya bule Jerman. Mamanya uang Jowo. Brigita ya. Dia pakai daster pergi. Mall Pondok Indah dan ketemu. Dan Arief Suditomo. Sebagai koordinator presenter. Oh besok disidang. Lu tau gak di kantor. Macam mana kau presenter. Terkenal pakai daster. Pakai sendal jupit. Ke Mall Pondok Indah. Ini gak apa-apa gue kan bule. Jawabannya gitu. Oh jadi penampilan juga jadi perhatian ya. Oh dijaga betul. Dijaga bener-bener lebih hemp banget gitu. Betul. Harus dijaga. Jadi Jeremy Tete ini katanya lihat nih. Usia 50 baru mengkonsep gayanya. Berubah. Ini kalau ini. Ini baru sekitar. Dalam tahun ini lah. Bulan ini apa ya. Sekarang konsep gayanya berubah banget. Kak Jeremy tuh rambutnya berubah-berubah. Jadi pangling gitu orang itu. Iya biar orang kangen gitu loh pangling. Kan buat sesuatu monoton terus kan orang boring gitu loh. Iya. Kayak orang masak gitu rasanya manis-manis. Lu kasih asam pedes gitu dong. Jadi hidup tuh ada warnanya. Emang terkonsep? Langsung memang kayak. Besok gaya ini, besok gaya ini. Atau memang kayak udah ngalir aja. Iya nanti tiap tahun aku rencananya kayak gitu. Oh terkonsep. Terkonsep setiap akhir tahun nanti. Apalagi yang bikin gitu. Tahun depan katanya. Mas Jeremy Tete mau botak kayak Ozzy Saputra. Eh jangan lah. Gimana dijemahkan ancol. Enggak pernah. Dulu pernah loh. Waktu siaran dibotakin. Uh ditegur loh. Enggak boleh. Enggak boleh aneh-aneh. Kalau zaman dulu wajib pakai kumis. Kalau pertama kali siaran. Oh iya. Maka ownernya. Eh coba dong bawain acara. Selamat. Oh iya. Oke bos. Acara oke bos. Oke bos ya. Oke bos. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Jeremy Tete di oke bos. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu. Seorang chef papan atas Indonesia. Dia yang pertama kali menghebohkan dunia kuliner Indonesia. Kalau dulu laki-laki kalau jadi chef itu dihujat-hujat. Tapi lelaki yang satu ini luar biasa. Dihujat dia tetap masak terus. Ada pengen perkenalan dengan dia. Sebelah dia. Halo. Diko Rudi. Selamat datang. Jadi mau hasil banget yang mau buang. Saya Jeremy Tete itu tuh has. Has banget. Iya. Di oke bos. Eh gimana sih nadanya itu. Oh salam-salamnya. Ya baik terima kasih atas perhatian anda. Saya Jeremy Tete. Salam oke bos. Nah ini kalau sekarang kita gosipnya sambil masak. Karena katanya mas Jeremy Tete kan Jeremy juga jago masak. Oh gue pernah menang berapa kali. Iya makanya gue tantang. Di TransTV gue menang dua kali. Gue tantang ya. Tantang. Jadi Mas Rudi aja yang kasih pengarahan dan jurinya ya. Yang masak biar dia. Karena kalau Mas Rudi masak. Mahal. Mahal. Kita masak. Ini depan udah ada bahan-bahan. Ini bahan-bahannya. Ini apa caranya. Ini kasih tau ya ada bawang. War, lu yang kasih tau. Jadi ini ada bawang. Ya tau nenek-nenek juga tau itu mentega. Ada kesa, ada gula. Ada garam. Wow. Ini apa? Ini apaan? Masa sosis kecil gila. Apa? Sosis kecil gila. Apa? Sosis. 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 Pertama. H woe. Poe. 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 Ya. Gini. Ini panjang banget nih. Pernah assim. Aku yang penting happy. G Book pan. Aku yang penting happy. Ya iyalah, ngapain ngurusin orang lain, ngurusin hidup lu sendiri. Tentu gue happy. Apa? Tentu hidup lu, tapi yang penting gue happy. Happy? Happy. Selamat! Gua! Amin! 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 Bacaan udah, udah capek ya? Kayaknya udah kanan. Amin! 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 Kesel sampega lu, A. Dia baru masuk. Apa? Masuk apa? Baru masuk. Baru masuk? Tuh! Tanya tipsnya dong sama Mas Rode. Kita nyalakan kompornya, coba. Cek lu udah panas belum? Coba. Hih udah panas itu. Itu rasnya. Ini pake plastik, kita harus dibuka satu-satunya. Itu ada plastiknya. Iya. Masaknya buru-buru diapain. Jadi bawang putihnya kalo gak tau sampe harum dan mata. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Jadi ini kalo misalkan belum tau sampe gimana harum dan mata. Nih. Biarin aja sampe kuning sudah pasti bagus kok. Pake hendok. Oh gitu. Jadi liat ada cabai merah, cabai hijau, ada sosis. Nah. Ada bawang. Apa? Cabai merah, cabai hijau, cabai-cabai yang. Iya. Ah. Ceritanya Mas Rudi jadi juri yang galak. Ayo. Ceritanya. Kita bikin acara Oke Bos memasak. Tolong ya itu bungkat sosis bukan begitu caranya. Jangan ngomong aja tuh harus dikerjakan. Ini waktunya kan berjalan terus seperti ini. Ini ngapain sih mengganggu. Ini kayak koma deh masa mau bawa kain lu. Keringinan. Itu kalo ngerajang seperti itu, jempolnya mau dirajang. Aduh gimana caranya masalah. Tuh coba. Coba. Oh gimana. Ya, kuku sebagai pelindung. Nah itu betul ya. Cuma besar tebal tipisnya nanti pengaruh ya untuk rasa. Karena yang nanti yang tipis akan gosong duluan. Ya Chef. Ya. Ya maaf masih belajar Chef. Jangan marah-marah Chef. Kuku susah masak pake giginya. Hei hati-hati ya ini juri kita galak. Iya, 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 iya. Ayo buruan nih. Bentar, buruan tuh. Tadi kepotong kena plastiknya. Hahaha. Gini, berkain nih. Waktu anda tidak banyak. Nah, ini mau masak sosis segini, bawang putihnya segini, emang mau mau tumis buncis bersama bawang putih apa tumis... Lagi-lagi ini bujus. Tumis sosis dengan bawang putih. Oh buncis, emang ada buncis disini. Ini emang bisa nelen ini cabai hijau segede-gede. Tidak. Hei ini kan sekolah set gimana. Yang nelen ini agak-agak bisa ini lho. Eh, gue paling suka ini bawang bombay, mah. Ya, ibu, makanya. Cara jirisnya gimana bawang bombay. Semua ya, semua dipake. Mahal. Kalau gak enak, awas ya. Eh, gue apa nih. Ini boleh ya. Ngomong kalau bawang bombay itu, yang dipotong seratnya. Jadi jangan di... Gimana? Tuh, salah lagi kan? Ya, tapi kalau dia gini nanti dia bentuknya tebel-tebel seperti ini. Oh, gini. Eh, gimana sih lho? Kan Jeremy, terakhir kan pernah sakit apa yang... Maaf nih, ada jantung ya? Ya, kalau gak ada jantung ya mati. Iya, maksudnya waktu itu apa? Diring, kak. Oh, diring. Diring, kak. Diring jantung. Semenjak kan Jeremy sakit tuh katanya kan Jeremy jadi suka masak sendiri. Oh, betul. Aku masak sendiri. Tapi gue masaknya simple-simple. Ini sudah menguap lho. Masaknya simple-simple? Simple-simple aja. Aduk-aduk-aduk. Ya, aduknya pake apa? Tapi gimana, kak? Masalah, abis diring jadi lebih oke? Oh, lebih oke lah. Kamu mau mau pake? Oh, iya boleh. Bawang merah, bawang putih jangan digabungin berantem. Berantem, bawang merah, bawang putih. Gimana sih, bawang bomba ini? Ini mati ya? Enggak, masih nyala. Kita akan lihat apakah masakannya enak atau gosong. Sekarang, ke sekarang meladak. Gue suka pedas. Oke, kita lihat abis ini ya. Masakannya kita akan cobain. Masakannya Jeremy, Teti, dan Anwar. Capai hijau, capai hijau. Apakah enak? Jangan kemampuan dan tetap di OKEBOSS. Siap, boss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, lu ngapain? Iya, aku tuh lagi bingung banget. Lagi nentuin apakah harus beli kopi atau enggak usah. Soalnya lagi pangan minum kopi. Biar matanya jadi lebih seger, enggak ngantuk. Iya, kalau lu pengen tinggal minum. Kenapa sih repot banget lu? Cap-cip-cip segala, war. Gini nih, repot tau ah. Kadang ya, aku tuh minum kopi tuh suka jadi kembung. Makanya jadi mikir, kopi apa enggak gitu. Makanya Anwar, kalau lu mau pilih kopi, jangan sembarangan. Nih, mending lu minum kopi favorit gue. Ini bikin melek dan juga enggak bikin kembung. Gue selalu minumin ini. Nih, kopi hitam Gilusme. Oke, kira-kira ini cocok enggak buat Anwar? Ya pasti cocok dong, Anwar. Udah deh, mending lu langsung cobain aja gue buatin buat lu, oke? Oke. Nih, gue buatin buat Anwar, tenang aja. Dia cara bikinnya gimana? Gampang, war. Ini pintu semua artis-artis tuh udah gue kasih tau. Serius? Iya. Tuh. Wah. Ini belum diseduh aja, aromanya udah keluar lho, ak. Iya lah. Nih. Hmm, yum. Kita tuangkan ke gelas. Oh. Udah selesai, kita tinggal isi dengan air, pak. Panas. Wah, semakin diseduh, aromanya semakin keluar. Nih. Kita aduk. Hmm, yum. Tuh, jadi kan? Jadi, cepet banget. Ini, War, lihat nih. Lihat. Hah? Yang ini buat Anwar, Senjaya Pigano. Yeay. Bentar, gue ambil yang guris. Bentar, biar banget. Ah, wangi kan? Emangnya. Eh. Gimana aromanya? Tapi sebentar, sebentar, sebentar. Ini jangan diminum dulu. Gimana sih? Mau nungguin apa sih biar turun dulu? Ya Allah, Anwar. Ini orang gak gaul nih. Ini kopi jaman now. Kopi hitam gilus mix. Kopinya digiling halus. Jadi, ampasnya cepet turun. Dan gak bakalan disini minggu. Udah cobain aja liat nih. Bandingin kopi hitam gilus mix sama kopi hitam yang lain. Tuh liat. Coba, coba. Nih, aku bandingin ya. Coba kita liat tuh. Nih. Ampasnya liat. Banyak banget ini. Ini ampasnya bener lu. Iya. Kalau kopi hitam gilus mix. Cepet turun, ya kan? Iya. Jauh banget. Uh, best banget. Yaudah nih keren banget. Kalau begitu tunggu apa lagi nih? Sekarang kita cobain nih ya. Haa. Wah. Terus ada yang beda nih. Ini gak bikin kembung. Tapi bentar, bentar. Satu lagi nih ya. Tapi tadi ya, pas Andro minum nih. Ini aromanya bukan kayak kopi hitam ya. Kayak ada aroma-aroma pandannya deh. Ini kopi hitam bukan sih? Iya, iyalah. Ini bener kopi hitam. Ini kopi hitam dengan berbagai macam aroma. Cobain nih yang punya gue nih. Hmm. Aromanya liat. Vanilla. Iya kan? Iya bener lu. Kopi hitam gilus mix ini memiliki tiga aroma. Ada gula aren, ada vanila, dan juga ada pandan. Itu aroma-aromanya war. Jadi ini kopinya anak muda, pastinya kreatif. Sumpah, ini tuh bener kreatif banget. Nah, terusnya selain itu gak ada ampasnya yang nyangkut di Higi. Nih, liat deh. Gak itu kan tuh? Pokoknya ini the best banget. Ampasnya cepat turun dan gak ganggu. Rasa kopinya nikmat banget. Aromanya kreatif dan yang pasti bikin melek. Jadi, gak bikin kembung deh. Iya dong. Minum bareng-bareng dong. Terus dulu. Kopi gilus mix, kopi hitam anak muda. Senang banget. Oke, kalau gitu. Best. Kita senang banget. Kita mau cobain hasil makanan dari... Aum cerimu tapi. Beneran nih Mas Rudy. Udah enak banget kan Rudy. Ini kalau dari aromanya cuma sedikit aja sih kesalahannya. Apa kesalahan? Aroma ya. Tapi kalau rasa kan kita juga harus pertimbangkan garam dan gulanya. Kemudian keserasian dari hasil tumisannya. Oke, sekarang kalau aromanya jadi cuma kalau saya bisa mencium aroma sesuatu yang... ...harusnya bisa lebih baik gitu ya. Bukannya jelek gitu ya. Gimana kakak? Gimana Chef? Enak. Tapi harusnya bisa lebih enak. Sedikit aja kesalahannya. Kesalahannya apa? Mungkin prosesnya tadi salah. Prosesnya penumisan untuk bawang putihnya. Nah itu yang saya wanti-wanti terus ya. Di setiap masakan apapun saya berulang-ulang ngomong. Bawang-bawang putih itu diperlakukan agak sedikit spesial. Oh, bawang putih. Iya, betul. Dia sampai agak sedikit. Kalau kita belum bisa mencium aromanya harum dan matang. Jadi bawang putih itu dimasukin duluan? Dimasukin duluan. Ditumis dulu sampai... Kalau nggak bisa mencium aromanya harum dan matang. Biar aja sampai sedikit kuning. Baru masukin bawang merah. Bawang merah masuk diaduk dulu. Karena kandungan cairan bawang merah itu lebih tinggi. Sehingga bisa melindungi dari bawang putihnya. Nah, baru kita tinggalkan bawang. Bang Boba itu terakhir. Nilai satu sampai sepuluh berapa buat Kak Jeremy Teti? Enam. Enam! Karena nilainya enam, ya sudah. Berarti Kak Jeremy Teti gagal! Enggak dong. Enam itu masih bagus dong. Tapi nggak apa-apa meskipun gagal masaknya hari ini. Mudah-mudahan sukses dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Masa ini terima kasih sudah datang. Terima kasih. Kak Jeremy terima kasih juga sudah datang. Anwar juga terima kasih. Aku menyusul Nagita nih. Nagita lagi ke toilet terus dari tadi. Oh gitu ya. Doain lah biar cepat jadi ya. Oh iya. Amin. Biar apa-apa temennya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Oke Bos. See ya Bos! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.